hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Iwan Villa kembali viral tentang pondok peserantren Azaitun ya kemarin itu viral tentang safnya sholat dimana antara perempuan dan laki-laki itu tidak dipisah kemudian ada salah satu orang yang berada di soft paling depan dan dia tampak seperti berdoa seperti berdoanya orang Kristen kemudian karena saking viralnya mungkin orang itu kan klik bet ya jadi ngeklik Azaitun maka keluar semua konten-konten tentang Azaitun termasuk muridnya Saifuddin Ibrahim yang pernah saya upload kemarin kalau tidak salah kemudian ini ada lagi azan yang azannya ini tak lazim ya Pak Mari kita dengarkan dulu ya Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la muhammad ar rasulullah Ashadu an la muhammad ar rasulullah Ashadu an la ilaha illallah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Betulnya kalau tentang urut-urutan lafad adanya sih tidak ada masalah ya Maharujul hurufnya juga tidak ada masalah Hanya saja cara melantunkan azanya ini yang tidak lazim gitu Seharusnya azan itu dipanjangkan dan pakai nada itu yang lazim seperti itu Jadi karena memang menurut sebagian hati seriwayat Imam Bukhari itu Agar azan itu dilantunkan secara agak panjang Misalkan ini saya coba suara saya azan ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi azan itu kan sebetulnya sebagian dari dakwah Agar orang itu tertarik untuk sholat berjamaah di masjid Mengajak orang untuk sholat jamaah di masjid Jadi azan itu memang seharusnya itu dilantunkan dengan nada indah Seperti adan kemarin yang dilakukan di luar negeri di negara mana itu ya Yang azannya memang kedengaran lantunan nadanya aneh Tetapi banyak akhirnya video viral itu karena nadanya disukai oleh banyak netizen Walaupun tak lazim tapi kita mendengarnya masih asik Masih enak gitu dan menggugah semangat Dan itu azannya dilantunkan oleh seorang yang baru saja mu'alaf Dan ketika dia azan dia mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang paling berbahagia di atas muka bumi ini Karena saya mu'alaf sampai sebegitunya akhirnya dia maksa untuk azan Tetapi ini sebuah pondokan besar yang seharusnya sih memberikan contoh bagaimana azan itu seharusnya yang baik gitu Entah kemudian gerakan-gerakan adan Ada gerakan-gerakan yang tidak pernah kita temukan orang adan Gerakannya pakai mengacung-ngacungkan tangan kayak gitu Apalagi memakai tangan kiri ya itu sebetulnya sangat-sangat tidak lazim Dan sangat tidak baik kalau sampai mengacungkan tangan kiri Entah fungsinya apa entah tujuannya apa Tapi memang az-zaitun ini pesantren yang aneh dan belakangan ini memang banyak dikritik Di oleh netizen karena memang banyak hal syariat-syariat yang sebetulnya tidak pernah kita temukan di dalam Islam Tetapi terjadi di az-zaitun Ya semoga ada beberapa komentar mungkin dari para mu'alim-mu'alif tentang adan ini Apakah memang apa ya apa memang pantas adan dengan model seperti itu Ya silakan sahabat Iwan Vilah mungkin ada yang mau mengkomentari saya persilakan Dan saya tutup Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badu anna muhammad ar-rasulullah Hayya alas sholah Badu anna muhammad ar-rasulullah Badu anna muhammad ar-rasulullah Terima kasih.